Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Allahumma salli wa sallimu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah atas segala ni'mat Allah Di antara ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Yang insyaAllah ta'ala akan kita lalui Yaitu diberikan kesempatan bagi kita Untuk melaksanakan kuasa pada bulan Ramadan Dimana bulan Ramadan memiliki ciri khas Yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain Bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain Dia adalah bulan turunnya Al-Quran Dia adalah bulan-bulan Ramadan Di dalamnya turun Al-Quran Dan begitu juga Kitab-kitab sama uyah yang lain Turun pada bulan Ramadan Bulan Ramadan Merupakan bulan taubat Bulan 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 Untuk menghapus dosa-dosa Dan keburukan-keburukan Bulan Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Banyak memerdekakan hambanya dari api neraka Bulan Dimana pada bulan itu Pintu-pintu sorga dibuka Dan pintu-pintu neraka ditutup Syaitan-syaitan pun dibelunggu pada bulan itu Pada bulan itu Terdapat satu malam Dia adalah lebih baik dari seribu malam Bulan Ramadan Adalah bulan kedermawanan Bulan untuk berbuat baik Dia adalah bulan Bulan doa Dimana doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena ini Para salaf Amat mengetahui Tentang nilai Yang terdapat pada bulan Ramadan Sehingga mereka menyinsingkan lengan mereka Betul-betul bersungguh-sungguh Untuk menghadapi bulan Ramadan Tidak jemur-jemur melaksanakan amal salih Dalam rangka mengharapkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala Mengharapkan Untuk bisa mengumpulkan pahala-pahala Sebagai Tabungan untuk akhiratnya Sehingga Banyak diantara mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan Mereka sudah berdoa Agar dipanjangkan umur mereka Sehingga mereka bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan Dan selama 6 bulan setelah Ramadan Mereka selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar amalan yang dilakukannya pada bulan Ramadan itu Bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya Abdul Aziz Aku menemukan mereka Mereka betul-betul bersungguh-sungguh Di dalam beramal salih Apabila mereka telah melakukannya Terjadi pada diri mereka Rasa cemas Rasa cemas apa? Cemas Apakah amalan yang telah mereka lakukan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak Bukan seperti kita Yang terkadang kita melakukan amalan Gembira kita Karena sudah melaksanakannya Tapi mereka Bukan dalam amalan yang mereka lakukan itu yang mereka perhatikan Tetapi Apakah amalan itu diterima oleh Allah atau tidak? Kau muslimin dan muslimat Mula Kala Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan Adalah bulan pengampunan Ada tiga hal Atau tiga amalan Di dalam bulan Ramadan ini yang bisa menghapus Dosa-dosa kita yang berlalu Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW Dari hadis Abi Hurairah radiyallahu ta'ala Beliau mengatakan Man sama Ramadana Imanan wahtisaban Hadis yang kedua Man kama leilat Man kama ramadhan Imanan wahtisaban Gufira lahuma taqadda mamid zambih Hadis yang ketiga Dan amalan yang ketiga Man kama leilat al-qadri Imanan wahtisaban Gufira lahuma taqadda mamid zambih Nabi SAW mengatakan Siapa yang Melakukan kuasa Ramadhan Karena iman Dan mengharapkan pahala dari Allah Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu Hadis yang kedua Siapa yang menegakkan Ramadhan Imanan wahtisaban Dengan mengharapkan Dengan iman dan mengharapkan pahala Dari Allah SWT Maka diampuni dosa-dosanya Yang telah berlalu Siapa menegakkan malam Leilat al-qadr Imanan wahtisaban Karena iman dan mengharapkan pahala Dari Allah Maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu Tiga amalan Mengajarkan puasa Menegakkan malam pada bulan Ramadhan Dan menegakkan Menegakkan malam Leilat al-qadr Bagaimana Imanan wahtisaban Apa makna iman Syekh bin Muthaymin Dia mengatakan Imanan ay Tasdiqan bima wa'adahullah Imanan dengan imani Membenarkan Akan janji-janji Allah Terhadap orang yang melakukannya Ihtisaban Maknanya adalah Talabus sawab Iaitu Mengharapkan pahala Dari Allah SWT Kalau kita lihat Orang yang betul-betul Bisa melaksanakan Ibadah dengan baik Dia andalah Mengumpulkan dua syarat tadi Yang pertama Iman kepada Allah Iman Yang kedua adalah Ihtisaban Mengharapkan pahala Dari Allah Kita lihat Dari apa yang dilakukan Sebagian anak kita Ketika sekolahnya Memberikan tugas Keterampilan Misalkan Maka Anak-anak itu Bermacam kipe Di dalam menjalankan Tugasnya Ada diantaranya Asal-asalan Tapi sesuai Yang diinginkan Ya Ada yang penuh Dengan ketekunan Dengan mengharapkan Nilai yang tertinggi Dua orang ini Akan menghasilkan Pekerjaannya Yang jauh berbeda Anak yang melakukan Tugasnya Asal diterima Pokoknya Yang diinginkan Oleh guru Dilakukannya Tanpa keluar Dari apa Kriteri yang telah Disebutkan Tapi karena Dia hanya Termotivasi Asal diterima Maka dia melakukan Ya Keterampilannya itu Dengan malas-malas Boleh jadi Nilainya 51 60 Tapi ketika Seorang anak Dia melakukan Pekerjaannya ini Dengan motivasi Mendapatkan Nilai yang tertinggi Dia akan Melakukan Pekerjaannya Dengan penuh hati Atau Misalkan Anak kita Yang akan Melakukan Ujian Ada diantara Anak Yang dia Tidak Hiraukan Kalau saya Lulus Alhamdulillah Kalau tidak Ya Gak apa-apa Ya Yang satu Lagi Pokoknya Saya lulus Dengan nilai Apapun Juga Pokoknya Saya lulus Yang ketiga Saya harus Lulus Dengan nilai Tertinggi Maka Tiga Tipe Anak Ini Akan Tergambar Bagi kita Perbuatannya Pada Malam Ujian Yang Anak Tidak Menghiraukan Dia diterima Atau tidak Terima Lulus Atau Lulus Ya Udah Malamnya Mungkin Dia tidur Main PlayStation Main Game Tidak Pernah Melihat Ada Pelajarannya Anak Yang motivasinya Hanya Asal Lulus Dia juga Ikut Membaca Tapi Asal Membaca Aja Tapi Kalau Anak Yang Ingin Mendapatkan Nilai Yang Tertinggi Dia Dia akan Berusaha Untuk Menguasai Mata Pelajarnya Akan Diuji Walaupun Tidak Tidur Malam Itu Kenapa Karena Harapannya Adalah Seratus Nilainya Begitu Begitu Juga Dengan Orang Yang Akan Beribadah Pada Bulan Ramadan Ada Orang Yang Melaksanakan Ramadan Asal Asalan Ada Yang Betul Imanan Wah Tisaban Dia Pengen Mendapatkan Puasa Itu Betul Betul Mendapatkan Pahala Yang Tinggi Di Sisi Allah Maka Dia Berusaha Untuk Menjaga Puasanya Dengan Baik Menjaga Puasanya Jangan Sempat Rusak Nilainya Karena Dia Ingin Mengharapkan Pahala Di Sisi Allah Maka Orang Yang Seperti Itulah Yang Akan Bisa Mendapatkan Pengampunan Terhadap Dosa-dosa Yang Telah Belagi Mari Kita Lihat Kau Muslimin Dan Muslimat Iblak Allah Subhanahu Ta'ala Bagaimana Puasa Para Salaf Mereka Adalah Contoh Bagi Kita Yang Mereka Betul-betul Menerapkan Apa yang Dienginkan Oleh Rasulullah Mereka Adalah Orang Berpuasa Ingin Dosa-dosa Diampuni Dari Dosa-dosa Yang Telah Berlalu Nabi Sallallahu A'li Wasallam Adalah Panutan Kita Yang Pertama Contoh Dan Suri Tauladan Yang Utama Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Bersabda Dalam Hadis Kulakal Bukhari Dari Abi Hurairah Di Allah Tala An Malam Yada Qawla Zul Wal Amal Abih Falaisa Lillahi Hajatun Fi Ayyada Ta'am Hua Syarabah Inilah Orang Yang Akan Berpuasa Yang Ingin Mengharapkan Pahala Di Sisi Allah Yang Ingin Mendapatkan Pengampunan Setelah Dia Melaksanakan Puasa Pada Bulan Ramadhan Adalah Orang Yang Menjaga Lidahnya Yang Bisa Merusak Puasanya Nabi Mengatakan Siapa Yang Tidak Meninggalkan Perkataan Bohong Perkataan Palsu Wal Amal Ubihi Dan Tidak Meninggalkan Perbuatan Bohong Perbuatan Palsu Menipu Melakukan Kecurangan Pada Bulan Ramadhan Maka Allah Tidak Akan Membutuhkan Pada Perbuatannya Yang Meninggalkan Makanan Dan Minuman Entah Berapa Kita Yang Berpuasa Entah Berapa Orang Berpuasa Dia Tidak Dapatkan Dari Puasanya Kecuali Rasa Lapar Dan Rasa Haus Kenapa Nilai Nilai Dari Puasanya Hilang Boleh Boleh Jadi Dalam Siang Ramadhan Yang Itu Adalah Amalan Siang Yang Itu Adalah Puasa Dia Tidak Menjaga Dirinya Dari Hal-hal Yang Bisa Merusak Puasanya Kalau Berbicara Terkadang Berbohong Kalau Berjualan Curang Dan Tidak Jujur Al-Muhallab Dia Mengatakan Mengomentari Hadis Diatas Wa Fihi Dalil Anna Hukma Siyami Al-Imsa Ku'an Rafati Wa Qawli Zur Kama Yumsiku An Ta'ami Was Syarab Dalam Hadis Ini Terdapat Dalil Bahwasanya Hukum Berpuasa Menahan Diri Dari Perkataan Yang Keji Dan Dari Perkataan Yang Bohong Sama Dengan Menahan Diri Dari Makanan Dan Minuman Alhamdulillah Kita bisa Menahan Diri Kita Dari Makan Dan Minuman Tapi Bagaimana Kita Dengan Perkataan Bohong Dari Perbuatan Bohong Jika Dia Tidak Menahan Dirinya Dari Hal-hal Yang Tadi Perkataan Kotor Perbuatan Yang Jahil Berbohong Melakukan Kecurangan Siapa Yang Melakukan Hal itu Berarti Puasanya Nilainya Kurang Dan Dia Akan Dihadapkan Dengan Kemurkaan Allah Serta Dia Telah Melakukan Sesuatu Yang Bisa Menjadikan Ibadahnya Tidak Diterima Maka Kalau Kita Lihat Orang Yang Berkuasa Betul-betul Menjaga Puasanya Pada Siang Hari Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Bersabda Apabila Seorang Diantaramu Berpuasa Maka Janganlah Dia Berkata Keji Atau Melakukan Perbuatan Keji Rafat Ini Adalah Isyarat Terhadap Perbuatan Mendekati Isri Kapan Pada Siang Ramadu Dan Janganlah Dia Berbuat Jahil Apabila Seorang Mencelanya Atau Mengajaknya Berkelahi Indalah Dia mengatakan Ini Saim Ini Saim Rawahu Muslim Al-Maziri Dia Mengatakan Dalam Perkataan Inni Saim Aku Orang Berpuasa Boleh Jadi Maksud Dari Itu Adalah Dia Mengajak Dirinya Sendiri Berbicara Untuk Menahan Dirinya Jangan Terpancing Emosi Ya Ketika Dia Dicaci Dicelak Dimaki Dia Aja Orang Berkelahi Indalah Mengatakan Eh Diri Engkau Sedang Berpuasa Mengingatkan Sebab Kalau Seandainya Dia Lawan Maka Hilanglah Nilai Puasanya Atau Dia Katakan Kepada Orang Yang Mencelanya Atau Mencacinya Maaf Saya Tidak Bisa Melayani Anda Karena Aku Sedang Berpuasa Sekarang Ya Maka Kita Jaga Emosi Kita Karena Emosi Itu Akan Bisa Menghilangkan Nilai Puasa Umar Bin Khattab Radiyallahu Tal'an Dia Menekankan Laisa Siyamu Minat Ta'am Yashsharabi Wahdahu Bukanlah Puasa Itu Semata-mata Dari Makan Dan Minum Bukan Akan Tetapi Puasa Itu Atau Menahan Diri Itu Dari Kebohongan Dari Kebatilan Dari Perkataan Yang Sia-sia Dari Sumpah Sumpah Perkataan Umar Makhattab Ini Diriwayatkan Oleh Ibnu Abi Sya'ibah Hal Yang Senada Juga Dikatakan Lai Ali Bin Abi Talib Dia Mengatakan Inna Siyama Laisa Minat Ta'am Yashyarab Sesungguhnya Puasa Itu Bukan Hanya Dari Makan Dan Minum Akan Tetapi Puasa Itu Dari Kebohongan Dari Perkataan Bohong Dari Perbuatan Yang Batil Atau Perkataan Yang Batil Dan Perkataan Yang Sia-sia Talq Bin Qais Seorang Tabihin Dia Mereyatkan Perkataan Abidhar Bahwa Abu Dhar Mengatakan Iza Sumta Fatahaffaz Mas Tata'ata Jika Engkau Berkuasa Jagalah Dirimu Semampunya Yang Semaksimal Mungkin Untuk Apa Gunanya Agar Tidak Merusak Nilai-nilai Kuasa Bagaimana Cara Aplikasi Dari Perkataan Abidhar Ini Talq Bin Qais Mengamalkan Mengamalkan Perkataan Abidhar Jika Kamu Berkuasa Jagalah Dirimu Semampunya Semaksimal Mungkin Apabila Dia hari Berkuasa Dia masuk Ke dalam Rumahnya Dan Dia tidak Keluar Kecuali Hanya Untuk Solat Karena Solat Seorang Laki-laki Adalah Di Masjid Habis Solat Dia kembali Lagi Ke rumah Untuk Apa Gunanya Untuk Menjaga Dirinya Banyak Bertamu Banyak Berbicara Banyak Berbicara Banyak Kekeliruan Dan Kesalahan Ia akan Bisa Merusak Dari Nilai Puasa Yang Kita Harapkan Tadi Imanan Wahdisabat Karena Kita Ingin Mengharapkan Pengampunan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Puasa Yang Kita Lakukan Jabir bin Abdillah Dia Mengatakan Apabila Engkau Berkuasa Katanya Dalam Pendengaranmu Pandanganmu Lidahmu Juga ikut Berkuasa Berkuasa Dari Apa Berkuasa Dari Kebohongan Itu adalah Lidah Dan Berkuasa Dari Ma'athim Dosa-dosa Telinga Kita Berkuasa Dari Mendengar Hal Yang Haram Karena Itu adalah Dosa Mata Kita Juga Berkuasa Dari Melihat Hal-hal Yang Haram Karena Itu adalah Dosa Wada'adal Khadim Jangan Sakiti Pembantu Biasanya Kalau Belum Puasa Gimana Pekerjaan Pembantu Super Subhanallah Kita Tidak Habis Pikir Anggaran Pada Bulan Puasa Melebihi Dari Anggaran Biasa Betul Atau Tidak Pertanyaannya Perut Yang Kita Pakai Pada Bulan Puasa Apakah Berbeda Dengan Perut Di Luar Puasa Tidak Ada Nggak Yang Makan Siang Pada Bulan Ramadhan Tentu Pasti Tidak Lah Kenapa Anggarannya Bertambah Kenapa Pekerjaan Pembantu Melebihi Dari Pekerjaannya Pada Bulan Bulan Yang 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 Abidhar Mengatakan Jangan Sakiti Pembantu Walyakun Alaika Wiqarun Wasakinatun Yawma Sowmika Endalah Ada Pada Dirimu Ketenangan Kehormatan Pada Harimu Berkuasa Jadi Orang Yang Berkuasa Berbeda Harinya Dengan Orang Yang Tidak Berkuasa Sehingga Dia Katakan Wala Taja'al Yawma Fitrika Wayawma Siyamika Sewa Jangan Engkau Jadikan Harimu Berbuka Dengan Harimu Berkuasa Sama Dari Segala Sisi Ketawanya Jangan Sama Dengan Ketawa Tidak Berkuasa Dengan Ketawa Hari Puasa Guraunya Begitu Juga Harus Dibedakan Ketika Kita Berkuasa Kelihatan Ada Ketenangan Kehormatan Terhadap Kondisi Kita Yang Sedang Berkuasa Atta Dia Mendengar Perkataan Abu Hurairah Radiyallahu Tal'an Dia Katakan Kalau Seandainya Engkau Berkuasa Janganlah Engkau Melakukan Perbuatan Jahil Janganlah Mencelak Jika Dilakukan Kepadamu Katakan Kepada Orang Sesungguhnya Aku adalah Orang Berkuasa Mujahid Dia Mengatakan Khaslatani Man Hafidhahuma Salimalahu Sowmu Ada Dua Sifat Siapa Menjaga Dirinya Dari Dua Sifat Itu Kuasanya Akan Selamat Apa Apa itu Al-Ghibatu Wal-Kadhib Ghibah Dan Kebohongan Maka Selama Seseorang Menjaga Dirinya Dari Ghibah Dari Bergunjing Apa Itu Gunjing Atat Dulu Mal Ghibah Kata Nabi Apakah Engkau Mengetahui Apa Makan Ghibah Kalau Allah Dan Rasul Lebih Mengetahui Engkau Menyebutkan Sesuatu Yang Tidak Disukai Oleh Saudaramu Amat Banyak Kita Meribahi Orang Jatuh Dalam Meribah Kalau Kita Bisa Menjaga Lidah Lidah Kita Dari Meribahi Orang Pada Siang Ramadhan Berarti Kita Bisa Menyelamatkan Puasa Kita Kalau Tidak Kita Tidak Bisa Menyelamatkan Puasa Kita Sehingga Abi Aliyah Dia Mengatakan Orang Yang Berpuasa Selalu Dalam Ibadah Ini Ini Adalah Ibadah Yang Terpanjang Mulai Dari Terbitnya Fajar Sampai Tenggelam Matahari Malam Yagtab Selama Dia Tidak Bergunjing Tapi Kalau Seandainya Dia Bergunjing Maka Dia Tidak Ada Ibadah Baginya Lagi Kalau Seandainya Pagi-pagi Setelah Sulaw Subuh Ya Ketemu Dengan Kawan Biasanya Pembicaraan Disimpang Disimpang Jalan Itu Bisa Seper Empat Jam Setengah Jam Sambil Berdiri Ya Tapi Subhanallah Obrolan Terkadang Dari A Sampai Z Awal Tidak Kenal Akhirnya Juga Tidak Tahu Ya Yang Terjadi Adalah Meribahi Orang Subhanallah Pagi-pagi Dia sudah Membatalkan Kuasanya Nilai Kuasanya Sudah Hilah Maka Orang Yang Mengharapkan Kuasanya Bulan Ramadan Mengharapkan Pahala Dengan Menjaga Puasanya Dengan Hal-hal Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Itulah Orang Yang Akan Mendapatkan Pengampunan Terhadap Dosa-dosa Yang Telah Berlalu Ini Yang Pertama Hadis Yang Kedua Adalah Tentang Qiyamu Ramadan Siapa Siapa Yang Menegakkan Ramadan Iman Wah Tisaban Dengan Dasar Iman Dan Mengharapkan Pahala Dari Allah Maka Diampuni Dosa-dosa Yang Telah Berlalu Apakah Orang Yang Akan Mengharapkan Pahala Sehingga Dia Dosa-dosa Bisa Diampuni Adalah Orang Yang Menghabiskan Waktunya Pada Malam Hari Di Internet Atau Nonton Sinetron Film Atau Orang Menghabiskan Malam Ramadannya Apalagi Terkadang Datang Bagi Orang Yang Punya Kecanduan Sepak Bola Dia Habiskan Waktunya Malam Itu Dengan Menonton Sepak Bola Pertandingan Dunia Atau Pertandingan Lokal Dan Yang Lainnya Tentu Pasti Bukan Itu Orang Yang Akan Mengharapkan Pahala Dari Allah Bukan Seperti Itu Orang Yang Akan Diberikan Pengampunan Terhadap Dosa-dosa Yang Telah Berlalu Untuk Mendapatkan Pengampunan Memang Perlu Usaha Yang Keras Sesuatu Yang Nilainya Tinggi Tidak Gampang Dan Tidak Mudah Untuk Diraih Mari Kita Lihat Ibadah Malam Yang Dilakukan Oleh Para Salaf Orang-orang Terdahulu Diantaranya Adalah Membaca Al-Quran Dalam Hadis Yang Dikularkan Bukhari Dari Ibn Abbas Radiyallahu Tal'an Kana Nabi Sallallahu Aduh Dan Nas Adalah Rasulullah Sallallahu Aduh Manusia Yang Paling Dermawan Dasar Beliau Itu Sudah Dermawan Dan Manusia Paling Dermawan Dan Yang Paling Dermawan Lagi Adalah Pada Bulan Ramadhan Hina Yalqahu Jibril Ketika Jibril Berjumpa Dengan Nabi Sallallahu Wakana Yalqahu Fikulli Lailatin Min Ramadhan Jibril Berjumpa Dengan Nabi Sallallahu Asallam Setiap Malam Pada Bulan Ramadhan Nabi Memperdengarkan Al-Quran Kepada Jibril Setiap Malam Dibacakan Kepada Rasulullah Rasulullah Membacakan Kepada Jibril Dengan Apa Yang Telah Diturunkan Kepadanya La Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Ajuwada Minal Khairi Minal Rih Mursalah Sungguh Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Lebih Dermawan Untuk Kebaikan Melebihi Dari Angin Yang Lepas Bagaimana Kedermawanan Angin Yang Lepas Ada Nggak Kita Dibatasi Untuk Menghirup Udara Nggak Seberapapun Kita Meraut Menghirup Udara Tidak Pernah Angin Mengatakan Cukup Anda Tidak Boleh Lagi Menghirup Maka Nabi Lebih Lagi Kedermawannya Daripada Angin Yang Lepas Berapapun Diminta Alih Orang Yang Dikasih Tapi Yang Jadi Permasalah Bagi Kita Sekarang Ini Bukan Yang Ininya Nanti InsyaAllah Pembahasan Yang Lain Adalah Ibadah Yang Dilakukan Oleh Nabi Pada Malam Hari Apa Itu Adalah Membaca Al-Quran Ibn Rajab Mengatakan Dalam Hadis Fatimah Dari Bapaknya Yang Putri Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Bahasanya Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Memberitahukan Kepada Fatimah Bahasanya Jibril Dipresentasikan Kepadanya Al-Quran Sekali Dalam Setiap Tahun Pada Tahun Beliau Meninggal Dunia Dibacakan Kepadanya Dua Kali Riwayat Ini Adalah Mutafakun Alayhi Dalam Hadis Ibn Abbas Yang kita Baca Tadi Bahasanya Mudah Rasah Karena Yudarisul Al-Quran Membaca Al-Quran Itu Yang dilakukan Antara Nabi Dengan Jibril Terjadi Pada Malam Hari Beliau Menunjuk Mengatakan Fadalla Al-Istihbabil Iqthari Minat Tilawati Fi Ramadhan Laylan Maka Ini Menunjukkan Dianjurkan Memperbanyak Membaca Al-Quran Pada Bulan Ramadhan Khususnya Adalah Pada Malam Hari Kenapa Pada Malam Hari Karena Faina Faina Sibuk Dan Malam Malam Orang Sudah Berhenti Maka Ketika Dia Sudah Terputus Dengan Kesibukan Dunia Tajtami' Fihil Himam Konsentrasi Pun Penuh Pada Malam Itu Sehingga Akan Selaras Terima Antara Sesungguhnya Bangun Di Malam Hari Adalah Lebih Tepat Untuk Khusus Dan Bacaan Di Waktu Itu Lebih Berkesan Kenapa Konsentrasinya Sudah Penuh Karena Dia Sudah Menjauhkan Dirinya Dari Kesibukan Tapi Sayang Bagaimana Dengan Orang Pada Bulan Ramadhan Disebukkan Sampai Malam Hari Juga Ya Katanya Orang Padang Malahan Bulan Ramadhan Itulah Ya Puncak Puncaknya Untuk Jualan Jualan Baju Jualan Yang Lain Ini Cobaan Dan Ujian Ya Sibukan Dari Kita Kalau Berdakan Siang Tapi Malam Ya Bagaimana Dengan Profesi Tukang Jahit Subhanallah Sepuluh Hari Terakhir Malahan Ya Semakin Sibuk Sibuknya Nah Dari Sekarang Kita Harus Punya Perencanaan Bagaimana Sudah Masuk Ramadhan Tulis Tidak Menerima Orderan Ya Berarti Dari Sekarang Silahkan Terima Orderan Maka Maka Kita Buat Program Sampai Sebelum Sepuluh Hari Terakhir Semua Pekerjaan Sudah Selesai Biar Sepuluh Hari Terakhir Kita Lebih Konsen Untuk Mendapatkan Yang Ketiga Tadi Subhanallah Diantara Ikhwan Kita Di Padang Itu Seorang Dokter Spesialis Setelah Kita Sampaikan Ini Sudah Dia Punya Tekad Sampai Jam Lima Sore Saya Tidak Praktik Lagi Subhanallah Bulan Ramadhan Malamnya Dia Tidak Buka Praktik Ya Karena Inilah Saatnya Kita Untuk Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Dari Menegakkan Malam Ramadhan Apalagi Bulan Ramadhan Adalah Kekhususannya Tentang Al-Quran Dimana Bulan Ramadhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Al-Quran Sehingga Ramadhan Digelar Sebagai Bulan Al-Quran Seperti Apa Orang Terdahulu Membaca Al-Quran Ini Perlu Kita Lihat Sebagai Contoh Bagi Kita Aswad Bin Yazid Pada Bulan Ramadhan Dia Menamatkan Al-Quran Sekali Dalam Dua Malam Waduh Sekali Dalam Dua Malam Berarti Satu Malam 15 Jus Malam Kedua 15 Jus Selesai Malam Ketiga Kembali Lagi Ya Dari Baru Bagaimana Mereka Ini Sebelum Datangnya Masa Umar Ibn Khattab Karena Pada Zaman Dahulu Solat Itu Masing-Masing Dalam Masjid Ada Dua Orang Berjamaah Ada Tiga Orang Ada Sendirian Untuk Malam Solat Terawih Ya Dan Kemudian Pada Zaman Dahulu Sebagaimana Nabi Sallallahu A.S. Mengisyaratkan Bahwa Solat Isya Itu Yang Terbaik Adalah Diundurkan Ya Maka Diakhirkan Solat Isya Sebelum Habis Waktu Tentu Karena Batas Akhir Solat Isya Itu Sebelum Separuh Malam Pertama Aswad Bin Yazid Wakana Yanamu Bainal Maghrib Wal Isya Kalau Seandainya Isya Lebih Agak Awal Dia Tidur Antara Maghrib Dan Isya Jadi Berbuka Lalu Dia Tidur Untuk Apa Untuk Mendapatkan Kekuatan Ya Wakana Yakhtubul Quran Fi Ghairi Ramadhan Fi Kulli Sitti Layalin Diluar Ramadhan Dia Menamatkan Al-Quran Setiap Enam Malam Berarti Berapa Persen Ditingkatkan Kemampuan Yang Baca Al-Quran Ya Berapa 300% Baik Malik Bin Anas Imam Malik Ini Seorang Ulama Imam Daril Hijrah Iza Dakhla Ramadhan Yafiru Minal Hadithi Wa Majalisihi Ahlul Ilmi Wa Mujalasati Ahlil Ilmi Kalau Datang Ramadhan Dia Lari Menjauh Dari Hadith Dan Menjauh Dari Bermajlis Dengan Ulama Jadi Tidak Ada Disibukkan Dirinya Lagi Untuk Bermajlis Bermajian Pelajaran Wayıqbilu Ala Tilawati Al-Quran Minal Mushaf Maka Dia Mulai Konsen Menghadap Untuk Membaca Al-Quran Dari Mushaf Imam Malik Hafalah Al-Quran Itu Tidak Hafalah Al-Quran Ya Tapi Ada Keutamaan Untuk Melihat Kepada Mushaf Sufyan Al-Tawri Iza Dakhla Ramadhan Taraka Jami' Ibad Wa Akbal Ala Kerat Al-Quran Sufyan Al-Tawri Kalau Datang Ramadhan Dia Tinggalkan Manusia Semuanya Dan Dia Konsen Membaca Al-Quran Sa'id Sa'id Bin Jubair Menamatkan Al-Quran Setiap Dua Malam Zubair Al-Yami Iza Hadar Ramadhan Ahdar Mushaf Wajam Ilahi Ashabah Apabila Datang Ramadhan Dia Minta Datangkan Al-Quran Mushaf Dan Dia Ajak Kawan-kawannya Untuk Membaca Dari Al-Quran Dan Kita Lihat Contoh Penguasa Pemerintah Yaitu Walid Bin Abdul Malik Khalifah Bahasanya Dia Menamatkan Al-Quran Setiap Tiga Hari Atau Tiga Malam Subhanallah Kalau Kayak Gitu Presiden Kita Pemimpin Kita Menamatkan Al-Quran Membaca Al-Quran Sekali Menamatkan Sekali Dalam Tiga Malam Pada Zaman Dia Walid Bin Abdul Malik Tembusnya Pasukan Islam Kedaratan Eropah Pada Bulan Ramadhan Wakatam Ramadhan Saba' Asyarat Khatma Pada Bulan Ramadhan Tujuh Belas Kali Dia Menamatkan Al-Quran Berarti Ya Lebih Dari Atau Kurang Dari Dua Malam Menamatkan Satu Ya Tujuh Belas Kali Dia Tamatkan Imam Shafi'i Yang Lebih Luar Biasa Rabi'i bin Sulaiman Dia Mengatakan Kana Shafi'i Yakhtimul Quran Fishah Ramadhan Sittina Khatma Afi Kuli Shahr Thalathina Khatma Imam Shafi'i Pada Bulan Ramadhan Dia Menamatkan Al-Quran 60 Kali 60 Kali Satu Hari Berapa Kali Dua Kali Pada Bulan Bulan Lain Setiap Setiap Bulan Itu Dia Menamatkan 30 Kali Ya Ya Pantas lah Mungkin Umur Kecil Sudah Hafal Al-Quran Umur 7 Tahun Sudah Hafal Al-Quran Dan Itu Diulang Terus Bacaannya Masya Allah Ya Akan Lebih Cepat Wakil Bin Jarrah Dia Membaca Al-Quran Pada Malam Pada Malam Ramadhan Sekali Tamat Sampai Ditambah Sepertiga Al-Quran Jadi Satu Sepertiga Dan Dia Solat Dhuha 12 Rakaat Dan Dia Melaksanakan Solat Sunat Mutlak Antara Zohar Dengan Asar Ya Solat Sunat Boleh Solat Dua Rakaat Kemudian Dua Rakaat Lagi Kemudian Dua Rakaat Lagi Malah Jadi Dalam Solat Dia Membaca Al-Quran Hafalannya Ya Menamatkan Menamatkan Al-Quran 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 Kurang Dari Tiga Hari Kalau Seandainya Itu Dalam Bersifat Kontinu Baik Dalam Ramadhan Atau Luar Ramadhan Katanya Katanya Ada pun Waktu-waktu Yang Utama Seperti Bulan Ramadhan Dimana Diantara Malam Malam Kita Memohon Supaya Bisa Mendapatkan Malam Melayatul Qadr Ya Atau Pada Tempat-tempat Yang Mufadzalah Yang Diutamakan Seperti Mekah Bagi Siapa Yang Bukan Dari Penduduknya Maka Dianjurkan Untuk Memperbanyak Bacaan Al-Quran Untuk Memanfaatkan Waktu Dan Tempat Karena Dia Tidak Lama Disitu Sementara Waktunya Tidak Lama Dan Ini Adalah Pendapat Imam Ahmad Dan Ishaq Dan Yang Lainnya Berarti Kalau Begitu Selama Kita Pada Bulan Ramadhan Kita Harapkan Untuk Memperbanyak Kuantiti Jumlah Khatam Kita Adapun Kalau Kita Ingin Mentadab Burinya Memahaminya Maka Kita Lakukan Diluar Dari Mulan Ramadhan Diluar Ramadhan Mungkin Kita Baca Satu Halaman Kita Ikuti Dengan Membaca Terjemahannya Kemudian Kita Cermati Kita Tadaburi Adapun Pada Mulan Ramadhan Yang Menjadi Inti Disini Adalah Memperbanyak Bacaan Bacaan Al-Quran Ini Adalah Dalam Membaca Al-Quran Maka Andalah Kedepan Kita Punya Program Bahwa Saya Akan Menamatkan Sekali Kalau Sekali Mudah Atau Sulit Bisa Kita Kredit Bapak Ibu Kalau Zaman Zaman Kredit Sekarang Ini Bisa Juga Kita Kredit Bacanya Bagaimana Caranya Kredit Dengan Waktu Solat Dicicil Satu Jus Itu Adalah Sepuluh Lembar Dua Puluh Halaman Maka Solat Kita Lima Waktu Kita Bisa Bagi Lima Kalau Sepuluh Lembar Bagi Lima Berarti Dua Lembar Untuk Satu Solat Satu Lembar Sebelum Solat Satu Lembar Setelah Solat Maka Sampai Solat Isya Kita Sudah Tamat Kalau Kita Ingin Tingkatkan Dua Kali Tamat Sudah Dikalikan Aja Dua Dua Halam Dua Lembar Sebelum Solat Dua Lembar Setelah Solat Kalau Kita Pengen Tiga Kali Tamat Dalam Satu Bulan Itu Kita Tingkatkan Kali Aja Tiga Kali Empat Kali Lima Nah Dengan Demikian Akan Memudahkan Kita Atau Seandainya Kita Ingin Menghidupkan Malamnya Dengan Bacaan Itu Bagus Tapi Perlu Ingat Ulama Dahulu Mereka Membaca Al-Quran Yang Panjang Itu Ketika Mereka Qiyamul Jalan Bacaan Al-Quran Jalan Kalau Kita Tidak Mungkin Maka Kita Bisa Memanfaatkan Membagi Cara Cara Membagi Bacaan Tadi Sehingga Program Kita Tercapai Lalu Bagaimana Dengan Qiyamul Ramadhan Ya Ini Solat Malam Sebagaimana Imam Nawawi Dia Mengatakan Menegakkan Malam Ramadhan Dia Katakan Adalah Qiyamul Layl Iaitu Solat Terawih Qiyamul Layl Menegakkan Malam Dengan Ibadah Dengan Solat Itu Merupakan Kebiasaan Orang-orang Yang Salih Dan Itu Juga Merupakan Perdagangan Orang-orang Mumin Dan Amalan Orang-orang Yang Beruntung Pada Malam Orang Mumin Berkhalwat Dengan Rabnya Berduaan Dia Dia Mengibadati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Konsen Dia Bertawajuh Menghadap Kepada Sang Khalid Yang Telah Menciptakannya Dia Dia Mengadu Kepadanya Akan Seluruh Urusannya Dia Meminta Kepadanya Akan Karunianya Jiwa-jiwanya Pada saya itu Berdiri Di hadapan Rabnya Tunduk Untuk Mendapatkan Keriduannya Dan Bermunajat Kepadanya Maka itu Adalah Kesempatan Yang Terbaik Bagi Kita Untuk Mengadu Dan Mengeluh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Mendengar Yang Maha Melihat Yang Maha Mengabulkan Permohonan Hassan Al-Basri Dia Mengatakan Lam Ajit Shai'an Minal Ibadah Ashaddu Minas Salati Fijau Filih Aku Tidak Mendapatkan Sesuatu Dari Ibadah Yang Lebih Berat Daripada Solat Pada Malam Hari Memang Berat Tantangan Berat Antara Berdiri Dengan Berbaring Antara Bergerak Dengan Menggerakkan Selimut Berat Akan Tetapi Itu Adalah Perjuangan Dan Amalan Ibadah Solat Yang Terbaik Setelah Yang Paling Abda Setelah Solat Fargu Adalah Solat Pada Malam Hari Solat Pada Malam Hari Merupakan Salah Satu Amalan Yang Bisa Membawa Kita Masuk Kedalam Sorga Yaitu Solat Pada Malam Hari Sementara Orang Orang Sedang Tidur Abu Uthman An-Nahdi Dia Mengatakan Tadayyaftu Abu Hurairah Sabah Fakana Hua Wamraatuh Wakadimuhu Wa Qassimunan Layla Thalathan Yusalli Hatha Thumma Yuuqid Hatha Aku Berkunjung Ke rumah Abu Hurairah Dia Dan Isterinya Dan Pembantunya Membagi Malam Itu Dengan Tiga Malam Tiga Bagian Bagian Ini Solat Dan Ini Bangun Dan Seterusnya Artinya Mereka Juga Melaksanakan Solat Malam Bagian Dari Kebiasaan Orang Orang Yang Soleh Kita Lihat Bagaimana Ibadah Orang Orang Yang Melaksanakan Solat Pada Bulan Ramadhan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aliyah Sallam Dalam Riwayat Yang Keluarkan Ibn Majah Bahasanya Nabi Pernah Mengerjakan Solat Terawih Berjamaah Malam Pertama Ya Ini Tujuh Hari Yang Tersisa Dari Bulan Ramadhan Beliau Solat Ikutlah Jamaah Yang Ada Dengan Rasulullah Sampai Sepertiga Malam Pertama Ya Ini Kalau Sampai Sepertiga Malam Pertama Kurang Lebih Jam Sepuluh Kalau Seandainya Dijamkan Dengan Kita Atau Jam Sembilan Artinya Bagaimana Cara Menghitung Mulai Terbit Matahari Sampai Terbit Fajar Kalau Terbit Matahari Mulai Terbit Matahari Sampai Terbit Fajar Kalau Terbit Matahari Jam 5 Lewat 19 Taruhlah Kita Geser Dia Ke Belakang Ya Menjadi Jam Setengah Setengah 6 Kemudian Solat Subuhnya Jam 4 Misalkan Maka Hitungannya Adalah Setengah 7 Setengah 8 Setengah 9 Setengah 10 Setengah 11 Setengah 12 Setengah 1 Setengah 2 Setengah 3 Setengah 4 Berarti 10 Jam Tambah Setengah Jam Berarti 10 Setengah Jam Ya 10 Setengah Jam Bagi 3 Sepertiganya Berapa 3 Jam Setengah Ya 3 Sepertiga Pertama Berarti Setengah 7 Setengah 8 Setengah 9 Jam 9 Ya Ini Yang pertama Yang kedua Yang kedua Berarti 10 11 12 Tambah Setengah Setengah 1 Berarti Kalau setelah Setengah 1 Itu Sudah Masuk Sepertiga Malam Terakhir Awalnya Tapi Ya Kemudian Setengah 1 Berarti Setengah 2 Setengah 3 Ya Setengah 4 Tambah Setengah Jam Pas Nah Malam Pertama Yang dilakukan Nabi Sampai Sepertiga Malam Terakhir Ya Sepertiga Malam Pertama Ya Ini Sampai Jam 9 Setelah Solat Isyah Malam Berikutnya Beliau Tidak Lakukan Malam Setelah Itu Beliau Kembali Mengumpulkan Jemaah Orang Yang hadir Disitu Ikut Solat Dan Semakin Ramai Sampai Separuh Malam Separuh Malam Sampai Jam Berapa Kalau Separuh Malam Disini Enggak Sama Separuh Malam Di Kota Padang Jangan Dianggap Separuh Malam Itu Jam 0 0 Tidak Jadi Separuh Nya Dibagi Berarti Jatuhnya Jam Berapa Jam 11 11 Per 4 Kurang Lebih Itu Sudah Separuh Malam Jangan Kita Akhirkan Solat Isya Kita Sampai Jam Setengah 12 Itu Berarti Sudah Keluar Dari Waktu Ikhtiar Lalu Setelah Solat Sahabat Mengatakannya Rasulullah Kalau Seandainya Engkau Bisa Mengimami Kami Sampai Selesai Ramadhan Karena Beberapa Hari Sudah Itu Pada Malam Ke 26 Kata Nabi Tidak Lalu Beliau Mengatakan Sesungguhnya Siapa Yang Solat Bersama Imam Sampai Imam Selesai Maka Dituliskan Baginya Solat Semalam Suntuk Maka Ini Pertama Dari hadis Ini Menunjukkan Kepada Kita Disyariatkannya Solat Tarawih Itu Berjamaah Orang Yang Solat Bersama Imam Dia Sudah Mendapatkan Pahala Solat Malam Semalam Semalam Suntuk Tapi Kalau Seandainya Dia Solat Sendirian Bolehkah Boleh Tapi Yang Lebih Afdal Itu Adalah Berjamaah Apalagi Siapa Yang Mampu Untuk Solat Malam Semalam Suntuk Enggak Tapi Kalau Kita Ingin Mendapatkan Pahalanya Solat Bersama Bersama Imam Pada Malam Yang Berikutnya Nabi Tidak Solat Pada Malam Setelah Itu Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengimami Sampai Hampir Terbit Fajar Coba Dibayangkan Mulai Dari Maghrib Mulai Dari Solat Isyah Sampai Mau Terbit Fajar Ini Solat Yang Pernah Dilakukan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Berjamaah Mari kita Lihat Praktiknya Para sahabat Bagaimana As-Said Bin Yazid Dia Mengatakan Amara Umar Bin Khattab Radiyallahu Tal'an Ubay Bin Ka'ab Watamiman Ad-Dari Radiyallahu An-Huma Ayyusalli Bin Nas Ayyakuma Lin Nas Firmadhan Umar Umar Menyuruh Ubay Bin Ka'ab Dan Tamim Ad-Dari Keduanya Menjadi Imam Untuk Manusia Pada Bulan Ramadan Imam Membaca 200 ayat Hatta Fajri Tidak Tidaklah kami Selesai Dari Solat Terawih Itu Kecuali Hampir Hampir Fajar Kurang lebih Setengah Empat Mulai Dari Jam Delapan Sampai Setengah Empat Itu Solat Orang Yang Mengharapkan Pahala Betul Orang Yang Mengharapkan Pengampunan Dari Allah Subhanahu Terhadap Dosa-dosa Yang telah Belal Itulah Yang Dikatakan Menegakkan Malam Karena Iman Mengharapkan Pahala Dari Allah Diampuni Dosa-dosa Yang telah Belal Malik Dia Mengatakan Dari Abdullah Bin Abi Bakar Aku Mendengar Bapakku Mengatakan Kuna Nansarifu Fi Ramadan Min Qiyam Kami Selesai Pulang Dari Solat Terawih Pada Bulan Ramadan Faista'ajilul Khadamu Bittu'ami Makhafatal Fajri Pembantu Bergegas Bersegera Menyiapkan Makanan Khawatir Nanti Keduluan Oleh Fajar Ini Dikatakan Oleh Malik Di dalam Kitab Muatta'nya An-Abi Usman An-Nahdi Qal Abi Usman An-Nahdi Mengatakan Amara Umar Bisalasi Qira Bisalasati Qura Yaqra'una Fi Ramadan Umar Memerintahkan Tiga Orang Imam Yang akan Menjadi Imam Pada Bulan Ramadan Orang Yang bacaannya Cepat Disuruh Untuk Satu Rakaat Itu Tiga Puluh Ayat Diperintahkan Orang Yang bacaan Yang sedang Untuk Membaca Dua Puluh Lima Ayat Orang Yang lebih Pelan Lagi Yang ketiga Orang Yang lebih Pelan Membacanya Maka Disuruh Dia Untuk Membaca Dua Puluh Ayat Kalau Kita Subhanallah Saya Pernah Solat Di belakang Seorang Imam Pada Bulan Ramadan Bacaannya Masya Allah Bagus Sekali Karena Setelah Saya Tanya Dia Tamat Dari Sekolah Ilmu Al-Quran Yang Menjadi Sumber Tempat Mendatangkan Korik Korik Ah ya Dari Situ Tapi Bagaimana Bacaannya Dia Baca Surah Al-Baqarah Panjang Nggak Surah Al-Baqarah Panjang Namun Dia Baca Satu Ayat Setengah Ini Yang Saya Heran Pak Mungkin Belum Pernah Kita Mendengar Satu Ayat Setengah Jadi Dia Baca Satu Ayat Kemudian Dia Baca Setengah Ayat Kemudian Dia Ruku Ya Seperti Orang Minum Obat Ya Rakaan Berikutnya Setengah Yang Tersisa Ditambah Satu Ayat Saya Merasa Aneh Setelah Solat Ketika Orang Sudah Mulai Pulang Saya Dekati Ustaz Masya Allah Bacanya Bagus Tapi Kalau Nggak Salah Ustaz Tadi Membacanya Satu Setengah Ayat Dia Katakan Iya Saya Katakan Kepada Dia Bukankah Satu Ayat Itu Adalah Satu Kesatuan Yang Kalau Kita Potong Nanti Bisa Berubah Mana Apa Kira-kira Alasan Dia Alasannya Apa Benar Atau Yang Dicarikan Kambing Hitam Apa Katanya Ibu-ibu Bilang Dari Belakang Pak Ustaz Jangan Panjang-panjang Suratnya Jadi Pesanan Dari Ibu-ibu Dari Belakang Entah Ia Betul Ibu-ibu Dibelakang Memesan Begitu Atau Ibu-ibu Dijadikan Kambing Hitam Sehingga Dia membaca Satu Ayat Setengah Subhanallah Bukan Yang Seperti Ini Yang Diharapkan Solat Malam Solat Terawihnya Rasulullah Dan Para sahabat Adalah Adalah Orang Yang Baca Malam Itu Betul Panjang Baca Baca Maka Kalau Kita Lihat Ibn Umar Karena Ibn Umar Radiyallahu Tala'an Yaqumu Fi Baytihi Fi Shahr Ramadhan Dia Solat Di Rumahnya Bulan Ramadhan Apabila Orang Sudah Pulang Dari Masjid Dia Ambil Air Untuk Beruduknya Lalu Dia Pergi Ke Masjid Rasulullah Kapan Ketika Orang Sudah Selesai Terawih Terawih Dari Awal Masih Awal Malam Lalu Dia Pergi Ke Masjid Beliau Tidak Keluar Di Masjid Itu Sampai Beliau Solat Subuh Ini Bagaimana Dia Menghidupkan Malam Ibadahnya Di Masjid Ketika Orang Pulang Dia Malahan Datang Ke Masjid Dan Menghidupkan Malamnya Di Masjid Sampai Baru Dia Keluar Ketika Dia Sudah Mengerjakan Solat Subuh Di Masjid Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kau Muslimin Dan Muslimat Yang Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Di Antara Yang Kita Lihat Bagaimana Bentuk Para Salaf Di Dalam Memanfaatkan Malamnya Dengan Ibadah Kepada Allah Sehingga Dia Betul-betul Qiyamun Ramadhan Menegakkan Malam Ramadhan Itu Penuh Dengan Ibadah Dan Inilah Orang-orang Yang betul-betul Mengharapkan Pahala Yang akan Bisa Mendapatkan Nilai Pengampunan Dosa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap dosa Yang telah Berlaku Kemudian Kalau Kalau Kita Lihat Lihat Lagi Bagaimana Hadis Yang ketiga Yang kita Bacakan Yaitu Malam Laylatul Qadr Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Siapa Menegakkan Malam Laylatul Qadr Berdasarkan Atau Didasari oleh Keimanan Dan mengharapkan Pahala Dari Allah Diampuni Dosa-dosa Yang telah Berlalu Malam Laylatul Qadr Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laylatul Qadri Malam Laylatul Qadr Itu Lebih Baik Dari Seribu Bulan Apa Maknanya Apakah Orang Yang Beritikaf Ada Yang Dapat Malam Laylatul Qadr Atau Ada Yang Tidak Dapat Semuanya Akan Melalui Malam Laylatul Qadr Sampai Orang Di Rumah Pun Akan Melalui Malam Laylatul Qadr Ya Tapi Ada Orang Melalui Malam Laylatul Qadr Karena Dia Ada Sepuluh Hari Terakhir Ibu Ibu Ada Yang Melaluinya Dengan Membuat Kue Ya Karena Sudah Sibuk Tukang Jahid Melewati Malam Laylatul Qadr Dengan Menjahid Dan Ada Orang Melalui Malam Laylatul Qadr Dengan Ibadah Malam Laylatul Qadr Lebih Baik Dari Seribu Bulan Artinya Kata Ulama Beribadah Pada Malam Itu Dengan Macam Macam Ibadah Solatnya Bacanya Doanya Dan Seterusnya Yang mungkin Boleh jadi Pada malam Itu Dia tidak Tidur Karena Menyebutkan Beribadah Beribadah Malam 83 Malam 83 tahun Lebih Bisa Dibayar Oleh Satu Malam Laylatul Qadr Malam Lebih Baik Daripada Ya Seribu Bulan Tadi Karena Seribu Bulan Kurang Kurang Lebih Adalah 83 Tahun Lebih Umur Umat Nabi Muhammad Adalah Antara 60 Dengan 70 Berarti Satu Malam Kita Dapatkan Malam Laylatul Qadr Dengan Penuh Ibadah Lebih Baik Daripada Beribadah Sepanjang Sepanjang Umur Setiap Malam Kapan Malam Laylatul Qadr Itu Dan Bagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menyiapkan Dirinya Untuk Malam Laylatul Qadr Aisyah Radiyallahu Dia mengatakan Karena Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Iza Dakhal Al-Asr Iza Dakhal Al-Asr Shaddal Mi'azr Ya Dalam Riwayat Yang lain Ijtahda Malay Sayyidu Fi Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Apabila Masus 10 hari Terakhir Beliau Bersungguh Sungguh Melebih Dari Apa Yang beliau Lakukan Pada Yang lain Malahan Dikatakan Apabila Datang 10 hari Terakhir Beliau Kencangkan Ikat Pinggangnya Iza Dakhal Al-Asr Shandal Mi'azr Wa'ay Qadza Ahlah Wa Ahya Laylah Apabila Datang 10 hari Terakhir Rasulullah Kencangkan Ikat Pinggangnya Ulama Mengatakan Ini adalah Kinayah Dia Tidak Mendekati Istrinya Pada 10 hari Terakhir Wa'ayqazah Ahlah Dia Bangunkan Istrinya Supaya Ikut Bisa Beribadah Karena Istri Rasulullah Sallallahu Sallam Beritikaf Pada Rasulullah Masih hidup Dan setelah Rasulullah Meninggal dunia Wa'ahya Laylah Beliau Hidupkan Malamnya Berarti Dia tidak Tidur Malam-malam Itu Apabila Sudah Datang 10 hari Terakhir Dia Sinsingkan Lengannya Untuk Bisa Lebih Bersungguh-sungguh Itu adalah Nabi Yang telah Dijamin Maksud Sorga Yang telah Diampuni Dusa Yang telah Meladu Dia akan Datang Dan Dia adalah Contoh Yang Kita Tiru Nabi Sallallahu Sallam Mengingatkan Kita Untuk Mencari Malam Laylatul Qadr Supaya Kita Bisa Beribadah Pada Malam Yang Terbaik Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Taharu Laylatul Qadri Fil Witri Fil Ashri Awakhin Min Ramadhan Pilih Pilih Perhatikanlah Malam Laylatul Qadr Pada Malam Malam Ganjil Dari Sepuluh Hari Terakhir Pada Bulan Ramadhan Bapak Ibu Kita Hidup Satu Tahun Itu Berapa Hari Kalau Hitungan Mesehin 300 365 Kurang 11 Ya Kurang Lebih 5 354 Itu Hitungan Hijri Ya 354 Kita Tidur Ya 354 Malam Kita Tidur Kalau Dikeluarkan 10% Berapa Wah Besar ya Kalau 10% Berarti 35 Hari Oke Tidak Perlu 30% 3% Kalau 10 hari Itu Berapa Porsen Dari hari Tadi 2 3 3 Atau 4 3 3% Dari Kita Hidup Selama Satu Tahun 3% Kita Keluarkan Ya Kalau Nggak Mampu Juga 3% Itu 10 Hari Diskon 50% 5 Karena Malam-malam Ganjil Adalah 5 hari Malam Ke 21 Malam Ke 23 Malam Ke 25 Malam 27 Malam 29 Untuk Kita Mendapatkan Malam Lelatul Qadab Ya Kita Minta Pada Jiwa Kita Ya Kepada Hawa Nafsu Kita Supaya Bisa Kita Tundukkan Dia Untuk Tidak Tidur Pada Malam-malam Ganjil Pada 10 hari Terakhir Untuk Apa Agar Kita Bisa Beribadah Pada Malam Lelatul Qadab Ya 5 hari Dari 354 Itu Berapa Persen 1,5% Nah Setengah Ya Makanya Kalau Kita Lihat Kalau 1% Berarti 3 Harian 3,5 Hari Nah Oh Tidak Kalau 1% Dari Oh 1% Lebih Lagi Dari 1% Nah Maka Oleh Kena Itu Kalau Kita Bandingkan Kenimatan Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Lalu Untuk Malam Itu Kita Ingin Mendapatkan Malam Lelatul Qadar Rasanya Ya Mudah Akan Tetapi Itu Berat Kecuali Bagi Orang Yang Tadi Iman Waktisaban Orang Yang Betul Betul Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanahu Ta'ala Mengharap Dosa-dosa Diampuni Yang Telah Berlalu Yang Begitu Banyak Dosa-dosa Kita Malam Lelatul Qadar Ada Malam Yang Lebih Baik Apa Tanda-tandanya Ada Mengatakan Malam Yang Lebih Senyap Lebih Apa Namanya Lebih Hening Tapi Itu Adalah Relatif Kalau Masjidnya Dekat Jalan Gemara Ya Bising Juga Beda Dengan Masjid Yang Didekat Gunung Dari Awal Ramadhan Tenang Sampai Akhir Ramadhan Tapi Subhanallah Dikata Kali Ibn Mas'ud Tanda Malam Lelatul Qadar Siang Besoknya Paginya Matahari Itu Terbit Seperti Bulan Kesiangan Tidak Mengeluarkan Cahaya Tapi Apa Daya Malam Telah Berlalu Kalau Kita Lihat Maka Beruntung Orang Yang Sudah Menghidupkan Malam Bergembira Dia Merugilah Orang Yang Kurang Beribadah Pada Malam Itu Tapi Dia Masih Lebih Baik Daripada Orang Yang Semua Sekali Tidak Memberikan Perhatian Apalagi Ada Orang Yang Mengatakan Malam Lelatul Qadar Itu Hanya Sekali Seumur Dunia Ada Loh Orang Mengatakan Begitu Di Indonesia Ini Ya Dikatakan Malam Lelatul Qadar Itu Ada Lagi Yang Datang Karena Sekali Seumur Dunia Merugi Sangat Merugi Dia Walaupun Tingkatan Akademisinya Sudah Tinggi Tapi Ketika Dia Tidak Percaya Dengan Hadis Nabi Yang Nabi Kita Muhammad Menyuruh Kita Setiap Bulan Ramadhan Carilah Malam Lelatul Qadar Pada Bila Ganjil Terakhir Dari Bulan Ramadhan Atau 10 hari Terakhir Dari Ramadhan Bapak Ibu Ibn Allah Subhanahu Ta'ala Mudah Apa yang Kita Pelajari Ini Memotivasi Kita Sehingga Ramadhan Ini Bersemi Dengan Ibadah Yang Banyak Dengan Bekal Kita Semangat Karena Kita Tidak Tidak Tau Bapak Ibu Ibn Allah Subhanahu Ta'ala Apakah Kita Masih Bisa Mendapatkan Ramadhan Berikut Ini Entah Berapa Dari Teman-teman Kita Yang Ramadhan Dahulu Dia Ikut Bersama Kita Dan Ramadhan Sekarang Dia Tidak Ada Lagi Hal Itu Tidak Menutup Kemungkinan Pada Masing-masing Diri Kita Karena Kita Tidak Mengetahui Kapan Ajal Akan Datang Untuk Menjemput Kita Mudah-mudahan Allah Memanjangkan Umur Kita Untuk Bisa Menjalankan Ibadah Ramadhan Dengan Yang Baik Kita Jadikan Ramadhan Kedepan Ini Adalah Ramadhan Yang Lebih Istimewa Daripada Ramadhan Ramadhan Berikutnya Dan Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Agar Allah Subhanahu Ta'ala Memanjangkan Umur Kita Dan Memberikan Kesempatan Untuk Kita Bisa Beribadah Pada Ramadhan Ramadhan Berikutnya Wallahu Tal'alam Salam Muhammadin Wala Alihi Was Sahabihi Ajma'in Ustaz bagaimana Cara Mengistiqamahkan Amalan Amalan Pada Bulan Ramadhan Karena Yang sering Terjadi Kita Semangat Di Awal Tapi Di Akhir Semakin Menurun Ya Ini Subhanallah Hadis Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Mengatakan Al-A'mal Bil-Khawatim Nilai Tertinggi Dalam Amalan Itu Adalah Penutupnya Ya Dan Ini Berat Memang Berat Bukan Bapak Yang bertanya Aja Kita Juga Semua Seperti Itu Awal Semangat Kata Orang Kalau Misalkan Di Kampung Solat Masjid Itu Seperti Ekor Tikus Semakin Keujung Semakin Mengecil Tetapi Alhamdulillah Kalau kita Lihat Masjid Sunnah Semakin Keujung Semakin Ramai Dan Untuk Supaya Memberikan Semangat Kepada Kita Selalu Kita Memilih Teman Yang Berlebih Bersemangat Dengan Kita Supaya Kita Ketularan Semangatnya Ya Tapi Kalau Semakin Menjauh Menjauh Nah Kita Akan Dibawa Oleh Apa Namanya Godaan Syaitan Karena Kambing Yang akan Diterkam Oleh Serigala Adalah Kambing Yang Memisahkan Diri Itu Yang akan Mudah Kambing Yang Sedang Berkumpul Itu Tidak Mau Nah Kita Yang Kadang-kadang Menjauh Dari Majlis Ya Ini Majlis Kawan-kawan Kita Yang Baik Ya Terkadang Godaan Itu Datang Yang Akan Membuat Kita Kepada Kurang Istiqamah Solatlah Dengan Khusyuk Supaya Allah Memberi Cahaya Masuk Kedalam Hati Maka Akan Menjadi Lapang Dan Tenang Tolong Jelaskan Ustaz Apakah Tanda Tanda Cahaya Atau Rahmat Allahu Adab Tapi Sebagian Ulama Memberikan Tanda Tanda Amalan Amalan Seseorang Diterima Adalah Dimudahkan Baginya Pintu-pintu Kebaikan Dia Melakukan Ini Terbuka Pintunya Untuk Ini Lagi Kemudian Dia Sambung Dengan Amal Ini Lagi Ini Menunjukkan Bahwa Orang Itu Telah Diterima Amal Amal Kalau Seandainya Diantara Kita Ada Yang Setelah Beramal Ini Malas Beramal Berikutnya Ini Perlu Dipertanyakan Tapi kalau Allah mudahkan bagi kita untuk berpacu dengan amalan kita Ini menunjukkan bahwa amalan kita diterima oleh Allah SWT Ustaz Ana pernah sholat terawih di suatu masjid Dimana sholat terawih diawali dengan sholat iftitah dua rekaat ringan Jika anda tidak mengikuti imam melaksanakan sholat iftitah Apakah anda mendapatkan kebaikan sholat semalam suntuk? Mengingat anda tidak mengikuti imam yang melakukan sholat iftitah Barakallah fikir Fika barakallah Kalau yang saya ketahui tidak ada namanya doa sholat iftitah Kecuali kalau seandainya kita sholat malam Nabi SAW mengejaga itu setelah dia bangun dari tidurnya Sholat malam Sholat iftitah itu adalah sholat dua rekaat untuk kalau kita bawa dengan istilahnya adalah pemanasan Begitu juga hikmah dari sholat sunat subuh Ya karena kita baru bangun tidur Sholat dua rekaat Supaya ada pemanasan Supaya kita lebih konsen pada sholat fardunya Nah jadi Kalau seandainya terawih gak ada pernah Nabi SAW melakukan itu Jangan dikiaskan dari orang yang bangun dari tidurnya Dengan orang yang sholat terawih setelah sholat isya Karena kalau kita lihat Tujuannya adalah Untuk Mengawali Ibadah malamnya Nah maka Berdasarkan pertanyaan tadi Kita memandang bahwasannya Tidak ada disyariahkan sholat iftitah sebelum terawih Kalau seandainya dia tidak mengikuti Karena dia yakini dia tidak disyariahkan Maka Sholat dua rekaat berikutnya dia ikuti sampai imam selesai Insya Allah Dia mendapatkan kebaikan sholat semalam suntu Wallahu tala'alam Ada orang yang mengatakan bahwa Sepuluh malam pertama Ramadhan Sepuluh malam kedua Sepuluh malam pertama Merahmat Sepuluh malam yang kedua Maghfirah Sepuluh malam yang terakhir Pengampunan Bukan Maghfirah itu pengampunan Sepuluh malam yang terakhir Itkuminan Nar Mau milih yang mana Mungkin ada yang saya milih yang Itkuminan Nar ajalah Sepuluh hari terakhir aja Sepuluh malam pertama dan kedua Tidak usah Pokoknya seselamat dari penerak Ini ulama di dalam Menilai hadis ini adalah hadis yang do'if Ya dalam pembagian Ramadhan Pada tiga bagian yang disebutkan tadi Lebih utama mana Ustaz Solat tarawih di rumah dengan istri Atau berjamaah di masjid Tapi masjid itu melakukan Solat tidak tomakninah Kebanyakan di masjid lingkungan saya Seperti itu Solat kilat ya Kalau seandainya solatnya tidak tomakninah Rukunnya berarti tidak dilengkapi Karena tomakninah merupakan Salah satu rukun Dari rukun-rukun solat Sebagaimana seorang yang Musi'i solatuhu Orang yang keliru solatnya Dia solat Kemudian datang ke Nabi Nabi jawab salamnya Nabi mengatakan Solatlah kamu Sesungguh yang kau belum solat Diulang sekali lagi Diulang kedua kali Sehingga dia mengatakan Ya Rasulullah aku tidak bisa Melakukan lebih baik dari itu Lalu Nabi terangkan Bahwa harus tomakninah Maka tomakninah merupakan Rukun Jika solat Ketinggalan satu rukun Menjadikan solat itu batil Nah kalau kondisinya seperti ini Tentu mau tak mau Dia lebih baik solat di rumahnya Karena kalau dia mengikuti Jamaah yang seperti itu Solatnya tidak sah Bagaimana dia akan mendapatkan nilai Semalam suntu Karena solatnya yang cepat-cepat Yang tidak ada tomakninahnya Bagaimana bentuk tomakninah itu Tomakninah itu Adalah kembalinya Tulang belulang kita Atau persendian kita Kepada tempatnya Itu adalah ukuran dari tomakninah Karena kalau kita lihat Ya Karena Nabi SAW mengatakan Tidak ada solat bagi orang Yang tidak menegakkan Sul Tulang punggungnya Jadi ada orang yang rukuk Belum rukuk selesai Belum tenang rukuknya Sudah berdiri Belum dia sampai berdiri sempurna Berdiri begini Dia sudah Sudah sujud Kemudian belum dia meletakkan Keningnya dengan sempurna Dia sudah mengangkat Belum dia bisa duduk Mendirikan Punggungnya dia sudah Sudah sujud lagi Ini tidak ada tomakninah Ya Maka Yang seperti itu Kita lebih Tahri Lebih berhati-hati Terhadap solat kita sendiri Kalau yang seperti itu ditanyakan Maka Maka tentu lebih baik Kita Solat di rumah Ketimbang dari solat Berjamaah yang Seperti yang disebutkan Wallahu ta'ala'alam Ustaz sudah menjadi Kebiasaan kami Ketika 10 hari terakhir Kita datang ke masjid ini Pada jam 12 malam Dan pada jam 1 Sampai 3.4 Kita berjamaah Untuk qiyamul lain Qadarullah Kalau suatu malam itu Malam Laylatul Qadar Apakah kami termasuk Orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Karena kami datang Di masjid Hanya mulai Jam 12 malam Ya dari jam 12 malam Itulah dapat dia Sebenarnya Malam Laylatul Qadar Itu kapan mulai? Mulai dari terbenamnya Matahari Baik Sebelum jam 12 Sebelum qiyamul lain ini Apa yang dilakukannya? Saya sudah mencoba Untuk melihat Perkataan ulama Imam Ahmad Dia mengatakan Tidaklah pantas Mengerjakan solat terawih Diundurkan pada malam hari Jadi syariatnya Solat terawih itu Dari awal waktu Karena kalau diundurkan Ke belakang Tidak semua orang yang mampu Ya Sementara solat terawih itu Dianjurkan untuk berjamaah Memang kami dulu Pernah mencoba begitu Jadi kita tidak Solat isya Kemudian tidak solat terawih Lalu nanti Jam 1 baru solat terawih Setelah saya membaca Dari satu artikel Dari satu artikel Yang memunculkan Perkataan-perkataan ulama Baru kami rubah lagi Bahwa Solat terawih Kita mulai setelah Solat isya Ya Terlepas kita Memperpanjangnya Terpanjang Khusus itu 10 hari terakhir Apakah masih ada Solat Solat qiyamul lainnya Terjadi Perbedaan pandangan ulama Dalam masalah ini Tapi kalau kita Mengacu kepada Apa yang dilakukan oleh Nabi Dimana Aisyah Radiyallahu tal'anha Dia mengatakan Bahwasannya Nabi SAW Tidak pernah menambah Baik dalam Ramadan Maupun di luar Ramadan Melebih dari Sebelah serakaan Kalau hal ini Yang kita lakukan Berarti Kita setelah solat terawih Apa yang kita lakukan Mungkin solat sunat Ya Solat sunat mutlak Kemudian Masih-masih Kita membaca Al-Quran Menghidupkan malam kita Dengan beribadah Kita berdoa Kita berzikir Ya Seperti itu yang kita lakukan Walaupun Ada diantara ulama Yang berpendapat Adanya qiyamul lain Sebagaimana yang terjadi Di musjidil haram Dan Di musjid lain Di Arab Saudi Pada umumnya Juli hari terakhir Berdasarkan fatwa ulama Ada qiyamul lainnya Ya Namun kalau kita lihat Dari Hadis Nabi SAW Dan dari Perkataan ulama ulama dahulu Tidak ada lagi Qiyamul lainnya Hanya saja Terjadi perbedaan Dalam masalah Apakah Hadis Aisyah ini Adalah membatasi Bilangan Atau tidak membatasi Bilangan Ya Di antara ulama Salaf Atau ulama-ulama kita Yang Yang sekarang ini Juga berbeda Pandangannya Nah Pernah kami diskusi Dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Mada Khali Yang mana beliau Menyokong pendapat Bahwasannya Mengikuti imam Berapapun solat imam Yang mana kami dulu Waktu di Madinah Sampai Sebelas Rakaat Atau sepuluh Rakaat Kemudian kita berpisah Dengan imam Kemudian kita menambah Satu rakaat Untuk witir kita Beliau mengatakan Kalau begitu Anda tidak mengikuti imam Kita katakan Oh kan kita Imamnya kan dibagi dua Syekh Ya Imamnya sepuluh rakaat Pertama Kemudian tukar imamnya Kata Syekh Ia tukar Tapi imamnya masih disitu Maka Dilihat dalam hal ini Zahir dari hadis ini Menunjukkan kita Kalau seandainya Mana tahu Bapak Ibu Pergi ke Masjidil Haram Bulan puasa Sudah ikuti Sampai selesai Berarti sampai Dua puluh tiga rakaat Ikuti Ya Sehingga kita mendapatkan Keutamaan Solat semalam suntu Wallahu ta'ala alam Apa hukum solat syuruk Atau israk Israk Waktunya tepat Setelah matahari terbit Atau masih ditambah Kira-kira Lima belas Lima belas Minit lagi Hukum solat syuruk Adalah sunnah Dalam hadis Maman Tirmidhi Rasulullah S.A.W. Bersabda Man salla Al-fajr Fi jamaatin Thumma Ka'ada Fi musallahu Yadhkurullah Hatta Tatula' Syams Thumma Yusalli Rakaataini Kana Keajri Hajj Wal'umrah Tamah 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 Siapa yang Solat subuh Berjamaah Lalu dia tetap Duduk di tempat Solatnya Berzikir kepada Allah Sampai terbit Fajar Terbit matahari Lalu dia mengejarkan Solat dua rakaat Maka Pahalanya Sama dengan Haji dan Umrah Sempurna 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 Zahirnya Hadis ini Menunjukkan Kepada kita Bahwa Solat yang kita Kerjakan Setelah terbitnya Matahari Pas setelah Syuruk Akan tetapi Berhadapan Dengan hadis Yang lain Nabi S.A.W. Melarang Mengajarkan Solat Ketika Matahari Terbit Ya Hatta Tertafi'a Sampai Matahari Itu Naik Maka Mengkompromikan Dua hadis Ini Adalah Kita Baru Solat Syuruk Setelah Matahari Naik Sepegalan Berapa Ukurannya Kurang Lebih 10 Atau 15 Minit Ya 15 Minit Kalau kita Lihat Bapak Ibu Yang pergi Ke Masjid Nabawi Nanti Akan Bisa Melihat Jadwal Solat Nanti Dibilang Solat Syuruk Ditambah 15 Minit Ya Nah Ini Kita Mengejakan Solat Tidak Pada Waktu Yang Dilarang Oleh Rasulullah S.A.W. Ustaz Di tempat Saya Kadang Imam Solat Terawih Memisahkan Diri Pada Rekat Kedelapan Dengan Alasan Agar Mengejakan Witi Tiga Rekat Pada Sepertiga Malam Terakhir Apakah Dalam hal Ini Makmum Tetap Dapat Pahala Semalam Suntuh Ya Enggak Berarti Dia sudah Memisahkan Dirinya Mohon Doa Buat Anak Anak Kita Yang Pada Hari Senin Sampai Rabu Menjalankan Ujian U'an Ya Kita Doakan Kepada Allah S.W.T. Agar Anak Anak Kita Dimanapun Berada Diberikan Kemudian Dari Allah S.W.T. Untuk Menjawab Pertanyaan Di Dunia Sebelum Pertanyaan Akhirat Ujian Dia Semoga Mereka Menjadi Anak Anak Yang Soleh Yang Sukses Dalam Pendidikan Mereka Apakah Wanita Yang Haid Boleh Bertaklim Di Mesjid Pertanyaan Yang Sama Dituajukan Kepada Sheikh Bimbas Rahim Allah Ta'ala Dan Fatwanya Beliau Menjawab Wanita Yang Haid Tidak Boleh Masuk Kedalam Mesjid Untuk duduk Dalam Mesjid Kalau Dia Tetap Ingin Ikut Majlis Ta'lim Duduk Di Luar Mesjid Ya Ini Adalah Fatwa Sheikh Bimbas Rahim Allah Ta'ala Ustaz Bagaiman Pengapusan Dosa Yang Dimaksud Hadis Pertama Apakah Termasuk Dosa Dosa Besar Ulama Mengatakan Dosa Dosa Besar Ini Perlu Taubat Khusus Terhadap Dosa Dosa Tersebut Bagaimana Bisa Qiyam Ramadhan Yang Optimal Bagi Kau Ibu Ibu Yang Mempunyai Anak Banyak Yang Masih Kecil Kecil Ya Fattakullah Masatata'atum Di rumah Aja Solat Malam Ya Mana Yang Lebih Afdol Ibu Ibu Solat Terawih Di Masjid Atau Di Rumah Dari Fatwa Fatwa Ulama Yang Kita Baca Solat Terawih Itu Disyariatkan Berjamaah Dan Ibu Ibu Yang Lebih Baik Adalah Di Rumah Kalau Seandainya Datang Ke Masjid Jangan Dilarang Sebagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Jangan Dilarang Wanita Datang Ke Masjid Rumah Mereka Lebih Baik Bagi Mereka Kau Wanita Bukan Termasuk Kau Yang Di Perintahkan Untuk Solat Berjamaah Berbeda Dengan Laki-laki Laki-laki Dituntut Untuk Solat Berjamaah Begitu Juga Dengan Solat Terawihnya Kalau Seandainya Datang Boleh Silahkan Dengan Catatan Dia Menghindari Larang-larangan Yang Dilarang Oleh Nabi Seperti Bersolek Memakai Parfum Datang Ke Masjid Apabila Itu bisa Dihindarinya Dia Boleh Datang Tapi Mana Lebih Afdol Di rumahnya Lebih Afdol Loh bagaimana Cara Kalau Anaknya Masih Kecil Ya Solat Ketika Anak-anaknya Sudah Mulai Tidur Nah Supaya Dia Lebih Konsen Wallahutal Sebagian Ulama Atau Para Pendawah Pada Saat Ceramah Pada Bulan Ramadan Bahwa Pada Bulan Ramadan Harus Banyak Membaca Mengkaji Dan Mengamalkan Isi Al-Quran Namun Pada Bulan Ramadan Lebih Afdol Atau Difokuskan Untuk Memperbanyak Baca Al-Quran Saja Anda Masih Belum Mengerti Ya Dari Bahwa Ada Amalan Ada Musim Musim Amalan Dimana Dianjurkan Kita Untuk Memperbanyak Amalan Disitu Termasuk Bulan Ramadan Maka Andalah Pada Bulan Ramadan Ini Kita Perbanyak Untuk Membaca Al-Quran Untuk Mentadaburinya Mengkajinya Atau Mendalaminya Maka Kita Berikan Waktu Diluar Dari Bulan Ramadan Adapun Mengamalkan Isinya Tidak Melihat Kepada Ramadan Atau Tidak Ramadan Hukum Hukum Al-Quran Hukum Yang Dikandung Oleh Al-Quran Tetap Kita Laksanakan Wallahu Alam Bagaimana Cara Menghidupkan Malam Ramadan Sedangkan Kami Adalah Pekerja Pabrik Atau Pemerintah Sungguh Tidaklah Kami Ingin Menyanyakan Waktu Itu Akan Tetapi Bagaimana Dengan Profesi Kami Kalau Seandainya Kita Ditugaskan Malam Hari Pabrik Dia Harus Masuk Di Shift Pada Malam Hari Ada Caranya Kalau Seandainya Memungkinkan Kita Untuk Cuti Ajukan Cuti Pada 10 Hari Terakhir Kan Kan Masih Bisa Kalau Seandainya Waduh Gak Bisa Cuti Saya Sudah Habis Ajukan Izin Izin Potong Gaji Kalau Memang Ditugaskan Untuk Malam Hari Ya Dunia Ini Insyaallah Allah Memberikan Rezeki Yang Lebih Baik Tapi Kesempatan Kita Tidak Tahu Apakah Kita Memilih Kesempatan Atau Tidak Kalau Seandainya Itu Pun Tidak Memungkinkan Ya Kita Lebihkan Untuk Siangnya Kalau Seandainya Malamnya Kita Akan Bertugas Ya Karena Tugas Adalah Kewajiban Kita Dari Kerja Itu Kita Mendapatkan Nafkah Berupa Hasil Dari Kerja Kita Dan Di Atas Itu Perjanjian Kita Sementara Allah Subhanahu Mengatakan Ya Yoladina Aman Awfu Bil'ukud Hayro Orang Beriman Tunaikanlah Perjanjian Ketika Kita Berjanji Untuk Melakukan Tugas Maka Jangan Kita Lalaikan Tugas Kita Karena Mengamalkan Amalan Sunat Imam Albani Tidak Mengizinkan Anak Buahnya Bekerja Di Tokonya Sebagai Perbaikan Jam Untuk Solat Dua Solat Dua Tidak Dizinkan Kenapa Ini tugas Dia Wajib Karena Di atas Itu Dia Dikasih Gaji Ya Kemudian Solat Sunat Itu Sunat Tidak Wajib Nah Maka Kita Harus Mendelukan Yang Wajib Ketimbang Dari Sunat Jangan Kita Mendelukan Sunat Daripada Yang Wajib Wallahu Talal Ya Ini Pertanyaan Berulang Untuk Shif Malam Ustaz Yang Dimaksud Solat Malam Itu Solat Tarawih Atau Tahjud Yang Maksud Dengan Solat Malam Itu Solat Tarawih Itulah Yang Namakan Solat Tahjud Ya Solat Tarawih Ini Di Awal Waktu Itu Dilakukan Pada Bulan Ramadhan Karena Disyaratkan Kita Berjamaah Solat Tahjud Dianjurkan Kita Sendiri Sendirian Ya Yang Paling Afgal Kita Lakukan Adalah Pada Sepertiga Malam Terakhir Itu Yang Lebih Afgal Kalau Kita Lakukan Lebih Awal Bagaimana Boleh Setelah Solat Isya Sudah Sudah Waktu Kita Untuk Solat Solat Tahjud Ya Kemudian Apakah Kemudian Dalam Menghidupkan Menghidupkan Al-Quran Apakah Boleh Tidak Tidur Untuk Membaca Al-Quran Sedangkan Bagaimana Syarat Sahur Banyak Ustaz Yang Harus Tidur Terlebih Dahulu Untuk Sahur Enggak Sahur Itu Waktu Waktu Sahur Itu Adalah Sebelum Terbitnya Fajar Itu Waktu Sahur Makan Sahur Namanya Suhur Ya Nah Kemudian Tidak ada Syaratnya Kita harus Tidur Yang Kayak Tadi Bagaimana Kapan Dia Tidur Dia Solat Terawih Mulai Setelah Isya Sampai Berebut Dengan Fajar Untuk Makan Ya Kan Enggak Tunggu Dulu Saya Mau tidur Sebentar Dulu Baru Nanti Kesiangan Ya Enggak Jadi Makan Jadi Tidak Ada Syarat Untuk Tidur Sebelum Sahur Tapi Pada Umumnya Karena Kita Lelah Pada Umumnya Kita Adalah Tidur Jadi Kalau Seandai Kita Mau Hidupkan Malamnya Tidak Tidur Sama Sekali Gak Ada Apa Ya Untuk Mengharapkan Tadi Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hitungan Awal Ramadhan Sering Beda Antara Muhammadiyah Dengan Pemerintah Jadi Untuk Jadi Ngitung Ganjilnya Bagaimana Hidupkan Kesemuluh Kesemuluh Sepuluh Malam Hidupkan Semuanya Ya Dapat Semuanya Insyaallah Untuk Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Apakah Kita Harus Intikaf Di Mesjid Selama Sepuluh Hari Terakhir Mari Kita Maknai Lagi Tadi Sepuluh Malam Malam Laylatul Qadar Itu Lebih Baik Dari Seribu Bulan Adalah Ibadah Yang Banyak Pada Malam Itu Lebih Baik Daripada Malam Yang Sama Ibadah Yang Sama Kita Lakukan Selama Seribu Bulan Tentu Orang Yang Akan Lebih Konsen Untuk Beribadah Adalah Orang Yang Beritikaf Karena Dia Sudah Tafarruh Dia Sudah Mengosongkan Dirinya Konsen Dalam Beribadah Dan Ingat Etikaf Ada Syarat Syarat Ya Di antara Etikaf Itu Syaratnya Tidak Boleh Jual Beli Dalam Masjid Ada Gak Kira-kira Yang Jual Beli Dalam Masjid Orang Yang Beritikaf Ada Kalau Dia Bawa HP Pak Haji Ini Barang Mau Masuk Nih Mau Beli Nggak Oh Iya Saya Beri Berapa Harganya Sekian Sekian Ya Sudah Ambil Uangnya Masukkan Barangnya Itu Sudah Beli Dia Maka Kalau Begitu Kalau Kita Lihat Hikmah Dari Etikaf Itu Kita Ingin Konsen Menghadap Kepada Allah Dan Menjauh Dari Manusia Maka Lebih Baik Tanggal 21 Sudah Saya Matikan HP Saya Saya Letakkan Ya Di Dalam Lemari Saya Masjid Tidak Membuat HP Itu Itu Baru Bisa Kalau Enggak Subhanallah Jadi Masjid Tempat Obrolan Reuni Ya Itu Diantaranya Yang kedua Chatting Ya Tidak ada Manfaatnya Sama sekali Ya Diantara hikmah itu Adalah untuk kita Uzlah Dari manusia Uzlah Uzlah Dari keramaian Kita ingin Khuluah Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Jadi Mudah-mudahan Nanti Ada saatnya Kita Dengan Usah-usah Yang ada Untuk mempelajari Adab-adab Beritikaf Dan apa-apa saja Yang membatalkan Itikaf Namun Untuk beribadah Pada malam Lilatul Qadar Tidak mesti Beritikaf Ada diantara kita Yang mungkin Siangnya Tidak bisa Ditinggalkan Pekerjaan Mulai sebelum Maghrib Dia sudah datang Kemesid Dia konsen Malamnya saja Sampai Subuh lagi Ya Insyaallah Dia akan bisa Beribadah Lebih maksimal Pada malam-malam Lilatul Qadar Dari Kita sebutkan Malam-malam Lilatul Qadar Sebenarnya Malamnya satu Karena kita Tidak tahu Kapan malam Lilatul Qadar Maka Malam-malam Yang sepuluh terakhir Itu Mudah-mudahan Allah mudahkan Bagi kita Untuk bisa Meningkatkan Ibadah kita Malam Lilatul Qadar Mohon dijelaskan Makna Lilatul Qadri Secara bahasa Dan istilah Lilatul Qadri Lil itu Malam Qadar itu Diterjemahkan Maknanya Adalah Azim Agung Atau Juga Dimana Takdir Dimana Pembagian Takdir itu Ada namanya Takdir umur Satu Ada takdir umur Satu Sepanjang Apa namanya Sepanjang dunia Seumur dunia Itu sekali Ada takdirnya Dimana takdir Yang telah ditetapkan Allah Dilawil mahfud Kemudian Ada takdir umuri Takdir umur Manusia Iaitu Yang dituliskan Pada saat Dia berumur Empat bulan Dalam kandungan Kemudian Ada Takdir Sanawi Takdir Tahunan Itulah yang Ditakdirkan Pada malam Laylatul Qadar Dan dia Tidak akan Keluar dari Apa yang telah Ditetapkan Dari Allah Dilawil mahfud Wallahu tala'ala Afwan Kenapa Ikhwan boleh Memakai parfum Saat keluar Rumah Karena ikhwan ini Bau badannya Beda Ini Kayaknya Pertanyaan Dari ibu-ibu Ibu-ibu Boleh Memakai parfum Tapi di rumah Biar Dicium oleh Suaminya Jangan Orang lain Yang menciumnya Ya Nah Jadi kalau Bawa apa Dahlah Dia memakai parfum Karena dia Akan berhubungan Relasinya Dengan yang lain Ya Banyak Nanti Mau hubungan Bisnis Baunya Ya Enggak ketulungan Nanti Orang Enggak akan dekat Dengan dia Ya Bagi laki-laki Parfum itu Ya Tidak ada Dinamakan Dengan Melampaui batas Semakin dia Parfum Nabi SAW Pengen sekali Dia Selalu Fix Dia selalu Ber Apa namanya Harum Sehingga Beliau Kalau masuk ke rumah Gosong gigi dulu Dan sangat Tidak Dia sukai Kalau seandainya Aroma yang tidak baik Pada dirinya Nah Bagi ibu-ibu Karena ibu-ibu ini Adalah sangat Berharga Melebih dari Harga Intan permata Ya Intan permata ini Ada gak orang Beli intan permata Dia bilang Ini intan permata Saya ini Baru nih Ya Ditaruh Di tepi Jendela Atau Ditaruh Dipagar Gak ada Intan permata Kalau boleh Dibeli Gak ada orang Yang tahu Ya Terus Masukkan dengan Peti yang kecil Masukkan Dikunci lagi Dimasukkan dalam lemari Dikunci lagi Lemarinya Ya Lemarinya dalam kamar Kamar ini dikunci lagi Ya Begitu berharga Wanita Lebih berharga Dari intan permata Ya Maka Maka oleh Karena itu Wanita yang Solehah Adalah Wanita yang Betul-betul Malah Yang paham Dengan harga Dirinya Sehingga Untuk Masuk ke dalam Surga Tidak repot-repot Seperti Laki-laki Hanya Lima Empat aja syaratnya Solat lima waktu Kuasa bulan Ramadan Menjaga kehormatannya Dan Mentaati suaminya Itu aja syaratnya Mudah sekali Ya Nah jadi Ibu-ibu di rumah Di depan suaminya Pakailah parfum Yang termahal Yang terharum Ya Tapi yang disukai oleh suaminya Sebab ada Beli parfum Tidak konfroni dulu Dengan Suami Beli parfum Yang aromanya Sama sekali Tidak disukai oleh suaminya Karena itu relatif Jadi kalau ibu-ibu Yang mencarikan Arom Parfumnya adalah suami Ya Karena suami yang akan Akan menciumnya Nah jadi Laki-laki Diperlukan untuk Pakai parfum Untuk keluar dari rumahnya Dan istri Atau wanita Tidak Dianjurkan Ya Malah Nabi melarang Wanita manapun juga Apabila sudah pakai parfum Janganlah dia hadir Solat isya bersama kami Kata Nabi Maaf Ada lagi Hadis Nabi Yang lebih ekstrim lagi Wanita manapun juga Apabila dia sudah Berpakai parfum Untuk dicium Oleh orang lain Oleh laki-laki Maka dia adalah Zaniyah Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wanita yang berzina Al-Iyadu binlah Kalau kita lihat juga Apa yang dia Sampaikanlah Nabi Semuanya adalah benar Wanita itu Kata Nabi juga Apabila dia keluar Dari rumahnya Syaitan menghiasi dia Sehingga wanita menjadi Objek Pandangan laki-laki Nah Apalagi kalau Seandain ditambah lagi Dengan aroma Dalam Al-Quran Dilarang wanita Untuk Meentakkan kakinya Supaya diketahui Adanya Gelang kakinya Ya Karena itu adalah Media untuk Menarik perhatian Kalau laki-laki Sudah melihat Kepada wanita Apa kata Nabi Suruh cepat-cepat pulang Ini kalau seandainya Istrinya ada di rumah Ya Supaya rumah tangga Baik Maka andalah Istrinya tetap Berada di rumah Karena Disuruh oleh Nabi Karena syaitannya Banyak Di jalanan Maka andalah Dia kembali Ke rumahnya Ya Untuk melampiaskan Syahwat yang Didapatkan pada dirinya Wallahu tal'alam Bagaimana kalau ada yang melakukan Solat terawih Sampai 36 Dan ditambah Witir 3 raka'at Ini ada Riwayat dari Ulama-ulama dahulu Ya Karena mereka Mereka memandang Bahwa Solat terawih itu Tidak memiliki batas Ya Karena dalam hadis Aisyah Tidak menunjukkan Akan pembatasan Tapi hanya Informasi tentang Kebiasaan dilakukan oleh Nabi Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dalam hadis Kulakan Membukhari Dan yang lainnya Yang Diriwayatkan oleh Yang diriwayatkan Dari Nabi Oleh Ibn Umar Ketika Nabi Ditanya tentang Solat malam Beliau Mengatakan Solat Malam itu Dua raka'at Dua raka'at Kalau seandainya Kita ditanya oleh Orang Solat zuhor Bagaimana Kita akan Pasti katakan Solat zuhor Empat raka'at Dikerjakan Empat raka'at Dengan dua kali Tashahud Gak gitu ya Jadi disebutkan Caranya Dan disebutkan Angkanya Batasnya Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Ketika ditanya Beliau hanya Menyampaikan Caranya Solatnya Dua raka'at Dua raka'at Kalau seandainya Seorang khawatir Datangnya Subuh Andalah dia Witir satu raka'at Kalau dia Mengejakan Setelah Solat Isya Berapa raka'at Dia lakukan Sampai subuh Mungkin banyak Maka oleh Karena itu Sebagian ulama'at Memandang Bahwa hadis ini Memberikan Peluang Adanya Ya Penambahan Dari Apa yang Biasa dilakukan Nabi Apalagi Hadis Aisyah Mengatakan Sebelas raka'at Hadis Ibnu Abbas Mengatakan Nabi Sallallahu Assalam Solat 13 raka'at Dan ini Yang diketahui Ibn Abbas Dan ini Yang diketahui Aisyah Radiyallahu Tala'an Ya Walaupun Terjadi Perbedaan Pandang Ulama'at Di dalam Masalah Makna Dari 13 raka'at Yang diruatkan Oleh Ibn Abbas Wallahu Tala'alam Begitu 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 Juga Dengan Solat Solat Yang Apa namanya Solat Malam Ada yang 23 Dan yang Lainnya Wallahu Tal'alam Bolehkah Fidyah Diberikan Berupa Uang Senilai Makanan Tidak Karena Allah Setudah Menyebutkan Fafidhyatun To'am Miskin Berikan Fidyah To'am Makanan Bukan Fulus Miskin Ya Bukan Uang Bagi Orang Miskin Tapi Makanan Maka Kita Berikan Makan Boleh Jadi Kita Undang Dia Makan Di rumah Kita Boleh Jadi Kita Beli Dia Nasi Bungkus Yang Jumbo Ya Kenapa Jumbo Harus Yang Yang Banyak Dikenyangkan Jangan 7 7 Ribu Yang Tidak Kenyang Nah Jangan Kita Berikan Makanan Yang Lebih Banyak Supaya Bermanfaat Bagi Mereka Demikian Ini Ada Takbir Keliling Takbir Yang Dilakukan Oleh Abu Hurairah Ibn Umar Dan Abu Hurairah Dia Bertakbir Kadang-kadang Dia takbir Jalan Dia takbir Keraskan Suaranya Dia pergi Ke Apa Namanya Ke pasar Dia bertakbir Orang-orang yang di pasar Juga ikut bertakbir Dengan takbirnya Ibn Umar Dan Abu Hurairah Hadiyallahu Tal'an Ada pun takbir Dengan berkelompok Bersama-sama Mungkin dengan mobil Keliling kampung Itu Tidak pernah Dicontohkan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Kalau Seandainya takbir Kita mulai duduk Di rumah Malam 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 Takbiran Itu Kita takbir Dan apalagi Ketika kita Keluar dari rumah Menuju tempat Sholat Kita bertakbir Masing-masing kita Kalau seandainya Pas serentak Dengan yang lain Gak apa-apa Silahkan aja Jangan bilang juga Eh Jangan sama-sama Nanti kita Bareng Enggak Kan kita Masing-masing Pasnya Kebetulan Berpapasan Dan bersamaan Suaranya Ada pun takbir Ada orang mengatakan Kan bagus Kita bertakbir Bersama-sama Sehingga Ya kebetulan Tidak ada Kontes takbir Ya Jadi kita Hanya takbir Masing-masing Kita mendapatkan Pahala Dari takbir Yang kita lakukan Bapak Ibu Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Kalau seandainya Ada kesalahan Dan kekurangan Kalau ada kesalahan Itu datang Dari diri saya sendiri Dan kelemahan Dan keterbatasan ilmu Yang saya sampaikan Benar Itu datang Dari Allah Dan Rasulnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita menghantar Ampun Atas segala kekurangan Kesalahan kita Mohon maaf Atas Beberapa hari Kita sudah bertemu Dan mudah-mudahan Pada kesempatan lain Kita bisa bertemu Kembali Dan insya Allah Saya juga sekalian Pamit Insya Allah Setelah Di siang ini Saya kembali Ke kota Padang Dan mudah-mudahan Kita masih bisa bertemu Tapi sepihak Jika Bapak Ibu Nonton dengan Surau TV Sepihak Bapak Ibu Bisa melihat saya Tapi saya tidak bisa Melihat Bapak Ibu Tapi bisa mendengar suara Jika ada pertanyaan Yang diajukan Mudah-mudahan Demikian Wabillahi Taufi'u Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhaniqallahumabihamdik Ashadun la ilah ilah anta Astaghfirullah Atau Taufi'u Hidayah Terima kasih Yuk Dukung Ufit TV Dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih